Hari kedua pasca tenggelamnya kapal Bahugajaya yang bertabrakan dengan tanker Norgas Cantika, tim sargabungan yang diperkuat dua kapal perang yakni KRI Patiunus dan KRI Tenggiri, satu kapal patroli keamanan laut, Sea Rider, dan sejumlah perahu karet kembali bergerak ke lokasi kejadian di sekitar Pulau Rimau Balak atau 4 mil dari pelabuhan Bekahuni Lampung. Diduga masih ada korban yang terperangkap di dalam dek kapal. Dari sembilan laporan keluarga korban yang masuk ke ASDP Bekahuni Lampung, diperkirakan ada empat penumpang yang hilang bersama tenggelamnya kapal. Mereka antara lain, Rio 21 tahun, Rita Sulastri 40 tahun, Yuliantoni 28 tahun, dan Iwan. Dugaan masih ada penumpang lain yang hilang juga datang dari pengemudi yang mengadukan penumpang yang tak termasuk di dalam manifest. Ikut di dalam kapal Bahugajaya berangkat dari pelabuhan Merak, Banten, menuju Bekahuni Lampung. Kami urus salah satu unsur dari pencarian korban, tetap melakukan pencarian sampai dengan dinyatakan yang selesai. Rumah sakit Krakatau Medika Cilegon, Banten juga ramai didatangi keluarga korban. Bahkan sampai mendatangi petugas di kamar jenazah untuk mencari keberadaan anggota keluarga yang belum diketahui keberadaannya. Kapal tanker MT Norgas Cantika sendiri sudah disandarkan di sekitar area pelabuhan Merak, Banten. Nakoda juga dua awak kapal MT Norgas Cantika kini menjalani pemeriksaan. Kondisi kapal tanker hanya rusak ringan di bagian kanan haluan. Meski terdapat banyak kejanggalan dan korban jiwa yang diperkirakan akan terus bertambah, namun pemerintah membutuhkan waktu tiga bulan untuk mengetahui penyebab tabrakan ini. Kebetulan nakoda masih ada di nakoda dari tanker ini, kapal tanker masih ada di Lampung sana, nanti tergantung nanti KNKT ke sana atau mereka minta dikirim kemari. Sejumlah kejanggalan terlihat dalam peristiwa ini, diantaranya ketidaktepatan gerak dari kedua kapal. Meski tanpa perangkat VTS, dengan komunikasi yang benar antar kapal seharusnya jelas siapa yang bergerak ke kiri atau ke tanah. Kunci keselamatan antar kapal selama di laut adalah lancarnya komunikasi antar kapal dan syah bandar. Karena itu, pengecekan organ vital pelayaran mulai kemudi. GPS atau sistem transformasi kapal atau sensor posisi kapal dan alat komunikasi sangat penting sebelum kapal mulai berlayar. Satu persatu radio harus dicek fungsinya oleh petugas. Selain alat komunikasi antar kapal, alat transformasi kapal baik GPS maupun sensor keberadaan kapal juga harus dimiliki. Karena sangat berguna apabila sewaktu-waktu kapal tenggelam. Tim Liputan Trans 7